Halo sahabat sehat, kembali lagi dengan Marai Hospital Karawang. Saya dengan Dr. Hugo, spesialis neurologi. Hari ini saya akan membahas tentang stroke. Jadi apa sih stroke itu? Stroke merupakan penyakit penyebab kematian nomor 3 di dunia dan penyebab disabilitas nomor 1 di dunia. Dalam apa saja sih yang dapat kita lihat dari pasien dengan stroke? Lemah sisi sebelah tubuh, sakit kepala hebat, kebas. Nah jadi kita bisa lihat, kejalanan itu selalu setengah tubuh. Dan sifatnya mendadak. Optoresiko stroke ada dua. Yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Antara lain, riwayat keluarga, umur, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor resiko yang dapat dimodifikasi yaitu Merokok, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, konsumsi minuman beralkohol, obesitas, hipertensi, diabetes melitus, dyslipidemia, dan gangguan hirama jantung. Jadi sobat sehat, bila kalian melihat orang-orang dengan gejala stroke, Kalian ingat, segera ke RS. Se, senyum tidak simetris. Ge, gerak lumpuh sebelah. Ra, bicara pelok. Ke, kebas. R, rabun. Jadi sobat sehat, apa sih yang kita lakukan? Biasanya kalau pasien stroke datang ke rumah sakit kita, Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan CT scan kepala untuk menentukan apakah ini stroke iskemik atau stroke sembatan, atau ini adalah stroke perdarahan. Bila pasien datang dengan cepat, yaitu 4, kurang dari 4, setengah jam, untuk pasien dengan stroke iskemik, kita bisa melakukan penatarangan yang cepat, yaitu kita lakukan trombolisis. Dan bila pasien mengalami peserangan hemok perdarahan, kita akan melakukan perawatan intensif. Terima kasih telah menonton!